What's up guys, balik lagi di Random Vlog Dan sekarang ini gue sudah sedikit latih guys Gue lagi mau menuju ke Peak F Untuk meramaikan acara opening ceremony Untuk toko terbarunya Foot Locker disana So once again, thank you so much Gue ada Foot Locker Indonesia yang sudah mengundang gue Dan disana kita bakal rame banget hari ini Ada beberapa pemain IBL juga seperti Althov Wah kita ketemu lagi sama Althov Lalu juga katanya ada Daniel Wenas And of course Patrick Nicholas Dan gue excited banget untuk menanyain mereka lifestyle questions Finally, bisa kejadian juga Untuk menanyain mereka lifestyle questions And of course, gue juga penasaran ada koleksi Sepatu apa disana, jadi kita akan lihat Semua keseruannya hari ini Gue ada ngopi, jadi gue juga semangat guys Gila, hari pagi baru tidur Jam 2 pagi guys, abis ngedit-ngedit Video IBL Finals, dan sekarang kita jam 10 pagi Udah menuju ke Peak F But I am very happy So hopefully you guys can like the content Pastikan guys, tekan dulu tombol like ya guys Dan juga, kalau semakin banyak komen Gue akan semakin senang guys, biar engagementnya tinggi So once again, hopefully you guys gonna enjoy And let's go to Peak F Untuk melihat Foot Locker Wow, ternyata udah rame banget Wow, ternyata udah rame banget Jangan dateng dan nungguin untuk masuk Dan sekarang nih kayaknya lagi ada Eh mungkin ini kali ya Emang tradisi kali ya Untuk ngedance dulu ini Pekawainya So nice, pretty cool though Pretty cool to see Gaya-gaya gitu Oh my God Kagak sih But this is the store Di Lantai Ground Untuk Foot Locker-nya Gak sabar tuh untuk masuk Ini Dutup di tangan loh yang dateng semua juga Ya lah, ada high flow juga yang dateng This is such a cool Such a cool tradition though Ini merupakan opening store dari Foot Camera Indonesia Dan ini merupakan Store yang ke-15 Yang ada di seluruh Indonesia Boleh tepuk tangan loh dong Satu ya Oke siap-siap Tiga Dua Satu Hubung ol- Far Di sini juga ada beberapa main IVL nih seinem Udah ada Patrick ada Baug enam lu ada O grapp Lagi pada angkup Lagi ngobrol Ok lagi catching up sekarang ini ya sekarang ini VIP udah boleh masuk duluan mas thank you ya mas Mitra gila udah yang ngundang gua nih kemarin jangan bosen-bosen tenang aja aman-aman tenang kalo diundang sama dia ya ini di depan pas masuk juga udah ada kayak outfit Jordan apparel Jordan, keren si Yui ada Jordan 1 lagi juga guys pilihannya dan ini lagi pada bikin konten create leads, akhir belum sih baru album aja tapi seneng banget sih ngeliatin main-main IBL udah mulai diajak ke event-event seperti gini udah mulai bisa bikin personal branding sih ini adalah koleksi New Balance New Balance juga salah satu brand favorit gua sih dan ada Nike juga, lifestyle ini ada Air Max aduh hari ini boleh pilih satu sepatu nih guys boleh pilih satu sepatu gua lebih mau pilih yang mana nih of course, favorit lah ya Air Jordan corner kira-kira kira-kira pilih yang mana nih guys nanti nih diingung gua jadi mau milihnya New Balance bagir? mungkin buat waktu jalan aja lah buat jalan ya dan kalo ada ukuran kalo ga ada ukuran abang size berapa? 13 ada lah ini dia udah pake 550 nih warna hijau sebagai pemain basket seberapa penting nih untuk pake outfit yang bagus? oh pak, penting pak, sangat penting karena fashion itu bisa dilihat dari apa elunya itu gimana pribadi lu sendiri itu dari fashion itu bisa dilihat keren sih kalo bisa ke lapangan ya ada foto outfitnya itu yang harus di push tuh buat ke lapangan pake outfit jadi bisa makin naik tapi koleksi sepatu banyak? lumayan lumayan sepatu favorit kalo basket apa? basket sekarang Lebron 20 apa yang lu suka tentang Lebron 20? desain atau apa? comfy dan tractionnya enak ga bikin sakit kaki enak kalo gak Lebron 20 ini Kobe 5 oooh Kobe 5, nice dong terus kalo ke footlocker biasanya suka beli apa aja selain sepatu kalo di footlocker? iya apa ya? apparel sih pudi, jogger, paling gitu gitu aja nah Sof lagi ngeliatin topi Tauf emang bisa pake topi Tauf rambut kaya gitu? gak sih hehehehe sekalian buat adik gua oh buat adik lu baik banget gila nyariin buat adiknya kalo pake ini ancur rambut gua hehehehe ada yang pake t-shirtnya yang arti disini nih wah the gold keren banget nih t-shirtnya keren 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 bagir akhirnya yang cukup kaya ini nih sepatunya pilihannya pilihannya oke oke ya oke oke that looks good that looks good that looks good different color yeee kiri atau kanan nih kiri atau kanan kiri atau kanan kiri atau kanan kiri 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 miliknya warna SM hahaha hahaha wah warna SM belut choice bro hehehehe ini semua pada ngantri untuk kiri ini Naikiidang panda eh sama gak sih hehehe tapi gila sih semua pada mau itu semua tuh makin pedang langsung tuh patut item kayaknya di footlocker sih ini Sekarang semua di dalam kita lihat outfitnya dulu nih sama spatunya nih. Alto pake Salomon. Jangan bagir pake 550. Dan Patrick pake Jordan 1. Ada kakak gue juga nih, Kak Iwa. Lagi nyobain spatu juga. Ntar kita ngobrol-ngobrol kali ya sama dia. Sebentar ya. Oh my God. Sama kak Iwa. Kak apa kabar kak? Oh bagus, man. Apa kabar, man? Baik. Gila-gila. Dari tahun 90 berame. Tadinya gue kalo ketemu Rocky, gue terus. Hai, Rocky. Gara-gara. Oh, Rocky. Gara-gara. 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 Sehat terus, man. Sehat. Sehat terus. Boom basket dulu. Boom basket. Lo kalo mau nanya konsistensi Rocky di basket, Lo tanya gue. Dari kecil lho. Gokil deh. Sampai sekarang konsisten terus. Ini juga konsisten, masih di geto. Keren banget sih ini. Nice to meet you. Nice to meet you too, man. Masih sibuk nih? Terepon juga? Masih. Ngamen masih. Mereka sih? Sekarang nambah film. Ini alasan kenapa gue pasang movies. Oh, pake film. Ini gue film. Tapi kalo orang-orang pake sepatu, Cukanya pake sepatu apa nih? Gue sepatu terus adidas. Oke. Tapi di luar adidas, gue paling kalo ga konspirasi ya. New Balance. Ya. Tapi core gue adidas. Adidas ya? Karena kalo rapper itu juga. Oh, adidas? Run DMC ya dia. Run DMC banget. Rapper-rapper emang yang old school. Most of, adidas. Mulai kesini mulai naik. Tapi gue sebagai rapper juga harus keliatan keren nih, kemana-mana ya. Oh iya dong. Apalagi per pon juga. Mau baju gembel, mode yang biasa. Yang penting sneakers ya. Karena pas per pon, kalau sneakersnya enak. Perponnya enak. Enak banget semuanya. Iya. Semuanya. Happy to see you. Happy to see you. Ambil foto apa tadi? Tadi ambil New Balance yang... Old School. Old School. Old School. Dan seperti biasa adidas. Mas Bakaris. Lagu baru gak sih? Lagu baru bakal keluar lagi. Oke. Selalu. Gue orang yang gak tau diri. Gak tau malu. Tiap tahun. Hampir. Bahkan tiap semester gue ngeluarin lagu baru. Gue back on aja dengerin lho. Malam indah. Oh bener. Dan juga bebas. Wow. Gue kalo lagi jalan. Jalan di kereta. Malam ini. Indah. Thank you man. Thank you man. Love you bro. Love you man. Wah. One love. Yes sir. Kita masih ada di Foot Locker sekarang ini. Sekarang kita sama Patrick Nicholas. Pat. Ma bro. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Senyum masih bisa lah. Dipaksakan. Dipaksakan ya. Pat. Kontrol. Kontrol muka. Oke. Pat. Kalau gue tadi denger-tenger kayaknya lo koleksi sepatu lumayan banyak nih. Ya. Dulu. Dulu. Used to. Used to. Used to. Pak Antifavorit kalau koleksi apa? Yang... Bukan buat... Basket ya. Bukan buat basket. Jordan sih kayaknya. Jordan ya. Ini pakai Air Jordan 1 apa tadi? Ini Chicago. Oh. Chicago keren tuh. Ya. Keren banget. Tapi gue mau... Sebenernya kalau ada yang mau ini tuker sama yang baru, gue mau. Oh oke. Yang kemarin baru rilis Chicago yang paling baru. Sayang lebih asik ini dong. Makin lama makin mahal loh. Cuma. Makin tua. Udah yellowing terus lemnya udah rada rada rada. Ini lemnya. Ya harus diriku. Harus diriku. Tapi Kobi juga tadi. Gue denger kayaknya lo suka Kobi juga deh. Ya Kobi. Sebenernya kalau size gue tergolong masih... Buyable lah. Maksudnya masih murah. Oke oke oke. Kalau yang bekas. Kalau yang bekas. Gue Kobi beli bekas. Oh beli bekas. Tapi apa-apa sih gue juga ada beberapa sepatu yang beli bekas sih. Ya ya. Asalkan masih kondisinya oke ya. Kayak pemain basket. Seberapa penting sih? Untuk look good. Look good? Iya. Outfitnya gitu ya. Jujur. Gue dulu gak mikirin appearance sih. Gak mikirin fashion. Cuma makin lama kan. Kayak lo liat di social media udah ada leak feeds gitu. Makin keren dong. Menurut gue penting banget sih buat look good. Karena nanti brand-brand pasti bakal reach you out. Cuma yang jadi masalah gue gak tau. Maksudnya kayak di Liga sekarang tuh. Boleh gak sih lo pake outfit. Di luar outfit tim lo. Tapi kayaknya semua pemain udah mulai voice sih. Mulai embrace ya. Mulai embrace ya. Udah mulai embrace that. IBL feed ya. Berarti ya. Ya mungkin harus ada Instagramnya kali ya. Instagramnya ya. Semua haa. Semua thanks. Semua. Ini juga pada pengen pamer outfit semua soalnya. Bener banget sih. Jadi brand-brand akan ngundang ke hari ini. Di undang ke Foot Locker kan. Who knows. Who knows kan. Semakin banyak nantinya pemain IBL di undang ke sini juga makin banyak dikenal orang. Mungkin bisa jadi ada yang di sponsorin juga malah. Men. Amin amin. Jadi personal brandingnya makin keren. Bener. Bener. Personal brandingnya makin keren. Terus kayak makin pede juga. Makin pede juga. Kayak. If you look good. You play good. Yes. Main makin jago ya. Main makin jago. Dulu Patrick aja tuh di interview malu-malu. Iya. Sebenarnya udah lancar lalu. Harus. 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 Biar banyak branding rich gue. Kode kode kode. Gak apa. Pat. Thank you. Thank you kok. Ini sepatunya Althoff lagi dibersihin. Mas ini diapain mas? Coba dijelaskan dulu mas. Di. Di klinik sih dibersihin aja. Mas ini pemainnya Raffi Ahmad loh mas. Ini yang ini. Mas mau dipromosiin ke Raffi Ahmad gak mas? Ntar masuk ke channelnya mas katanya. Ini lebih ramai mas channelnya mas. Ini yang megang basket Indo mas. Atof. Setelah dipanasin sama bapak ejen. Biar ini lah. Biar apa? Atof nih harus jadi Tyrese Halliburtonnya Indonesia. Wah bisa bisa. Kayanya udah mirip sih. Kayanya udah mirip-mirip kan. Ini sepatunya katanya kan abis dipake sama Tyrese nya. Pususis Pans. Waaah. Auter biar segga. Asli, asli dan mirip banget sih Menunggu review dari Atov nih Sepatunya D-Kiss loh, eh cananya D-Kiss loh Keren banget cananya D-Kiss nih Anak Amerika banget Enak Enak Nama Ivan tadi Mantap Ini loh main yang di podcast sebenernya Di luar kamera ya Di luar kamera ini Natral Gila ada interview sih After Rocky Honeymoon Siap Sekarang ini gue udah sama Kevin Moses dari Dewanya What's up bro Ini gue cuma pengen nanya sama lu sih Ini salah satu pemain yang gue bener shock banget pertama kali Lihat di lapangan dateng dengan kimono Itu ceritanya apa Moses? Kalo cerita boongnya tuh gue udah gak ada baju lagi Oh, tapi gue cerita bener Kalo cerita benernya, soalnya waktu gue ke hotel Waktu itu di Solo Paragon kan Terus gue liat, ih dia tuh bedropnya tuh kimono itu Terus gue ngekak, ah yaudah iseng aja lah Pake iseng aja Abisnya menarik perhatian juga untuk konten juga bagus Tapi Moses gue liat Lo outfitnya keren banget Tapi lu emang orang yang pemain yang peduli Dengan lux lu juga ya? Ya, peduli sih gak peduli banget Cuma emang suka aja gitu lah sama Ngikutin kayak yang ngikutin gaya gitu Ya suka aja gitu Udah gitu gue punya ade cewe kan Ade gue cewe jadi dia yang kasih tau Kayak eh ini lagi bagus lagi bagus Jadi gue ikutin aja Tapi ini anak-anak semua udah pengen berharap sih Kedepannya di ideal boleh dateng dengan outfit Kalo dewa kayaknya bebas ya? Waktu itu sempet bebas sih Cuma sekarang kita lagi Dari kemarin sih lagi pake seragam-seragam terus Dan untuk sepatu Lu inget gak sih sepatu basket pertama gue? Sepatu basket pertama gue tuh Adidas Kevin Garnet Gue lupa nomin apa gitu Gara-gara waktu itu Ya gue pemain favorit gue jaman dulu tuh Kevin Garnet Karena namanya sama Kevin Terus gue bilang mau mau sepatunya dia bokap gue beliin gitu Bisa Kevin sama Kevin ya Bisa 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 Tapi kalo sekarang ini lu kalo tanding Gue denger-denger pake brandnya lumayan Berbeda sama yang lainnya Ya waktu itu sempet awal season gue pake lining Terus Akhir season ini sampe peluang gue pake Adidas Pake Adidas yang mana sekarang ini? Yang James Harden sama yang Dom... Oh Dominic Donovan Oh Spider? James Harden sih enak banget sih Buat kaki-kaki kayak gue ini yang lebar Ini enak banget ya Embok banget Tapi lu juga koleksi sepatu gak? Ya lumayan lah sepatu-patu basket Tapi kalo sepatu jalan gue lebih suka sepatu lifestyle gitu Lebih suka converse, fans Kalo di Dewa tadi gue dengernya Adit Adit banyak banget sepatunya ngomong Dia bisa kita ke Filipina Dia bawa sepatu dua pulang delapan Gila banget sih Dua pulang delapan nih Gokil sih tapi Tapi kalo kalo di Footlogger gini Lu biasanya suka liat apa sih? Kayaknya kayak tadi gue bilang Gue suka keliatnya fans sama converse Jadi lu hari ini apakah akan mengambil Lifestyle Shoes? Gue tadi abis ngambil itu Checkerboard yang... Oh checkerboard, Vans ya? Bro, thank you so much Have a great off season See you next season See you next season Ini di opening store dari Footlogger Indonesia Kliatannya ngambil spot gue nih kan Ini baju terus dari tadi nih Kliatannya Main di Runs Apakah ada pressure untuk keliatan keren terus? Gak sih Effortless aja, effortless Effortless ya Tapi berharap gak one day Di IBL bisa dateng ke lapangan Dengan outfit sendiri Oh ya 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 Itu harapan Keren banget kalo kayak gitu Kayak di BBA kayak gitu udah? Lebih keren outfit lu Atau outfitnya Gus Nanta? Hehehe Tapi Nanta keren juga kan? Nanta keren Sekarang ini sepatu Gue nyari foto lu yang ada sepatunya keliatan Susah banget Sepatu basket pamporit lu apa sekarang? Oh gue rendem banget lagi Sekarang gue lagi suka GT Card GT Card Cuman biasanya kalo gak GT Card Gue pake Jordan 3-7 sekarang Jordan 3-7 sekarang sih Ya bener ya Ya bener ya Dari 3-4, 3-5, 3-7 gue pake tuh Itu enak banget deh Karena gue pake brace kan Kalau gue pake brace itu masuk soalnya Jadi enteng soalnya artisnya Tapi seberapa penting sih buat lu Sebagai pemain basket profesional To look nice To look nice every time Kayaknya penting banget sih Penting banget sih Karena berkacanya kan ke NBA ya Jadi ke NBA On court, off court nya juga harus keren juga Tapi asik ya Sekarang udah mulai kayak diundang ke acara Kaya Foot Locker gini asik ya Iya 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 Sebeat gue sebeat Thank you Foot Locker Hehehe Selain beli sepatu biasanya Udah udah masih beli topi ya Udah 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 Di Foot Locker ya Itu lagi galang antara mau beli Baju-baju Ambil sepatu sama ini Nah Makanya gimikir lu deh Kayaknya prediksi lu yang bener ya Hehehe Francis gak main ya Gak main Francis soalnya kan Berubah berubah Iya Francis gak main Kalau Francis nya mati Kalah kan Udah aduh pasti Tapi mereka menang gak ada Francis kemarin Iya malah iya gue kaget Jadi you never know You never know Iya Biar tadi cukup bener ayo BJ satu sama dulu Jam 3 perawiran lagi Biar prediksi nya mantep ya 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 Thank you Toh Selesai bikin konten Saatnya Memilih sepatu Dari Foot Locker Boleh pilih yang ini Ketika terakhir nih Aduh bingung gua Asli bingung gua milih yang mana sih Tadi katanya dikasih tau Yang ini enak banget nih katanya I might just get this one I guess This is Ini New Balance apa nih Ini New Balance 2002 Keren sih keliatan ini Akhirnya pilihan jatuh ke New Balance 2002 guys Tadi baru aja cobain Ternyata emang enak banget sih Seenak itu dan sempuk itu sih So once again thank you so much Ke Foot Locker Indonesia Yang sudah ngundang gua hari ini Dan juga sudah memberikan gua Hadiah sepatu New Balance ini I'm so happy sih Karena gua udah jarang banget beli sepatu Jadi pas diajakin kesini Bisa dapet sepatu gua senengnya Seneng banget Of course thank you so much Kepada semua pemain IBL juga Tadi dari Createless juga Yang udah gua interview hari ini Udah menceritakan juga Cita mereka Dan juga koleksi sepatu mereka Dan juga senengnya Mereka diundang oleh Foot Locker hari ini Thank you juga Kepada Mas Fitra For invitation Dan bagi kalian Pastikan kalian dateng Ke toko Foot Locker Banyak banget guys Hampir dimana-mana Ada sih Ini toko ke-15 guys So it is amazing For today gua juga seneng banget Bisa Apa ya Nostalgia lagi Dengan Kai Wa Karena dulu gua sama Kai Wa itu Udah diundang ke Bumbas Kita sama Katamara Kiraldin Shout out to Katamara Kiraldin I miss you Itu udah dari tahun 90an sih So i've known him For more than 15 years probably Maybe 20 years Maybe more than 20 years guys More than 20 years guys More than 20 years So that was an amazing moment With him Saya interview sama dia So once again guys Thank you so much Dia sudah ngikutin vlog gua hari ini Once again shout out to Foot Locker Indonesia Please guys Jangan lupa untuk like Comment And next And next 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 See you again Very soon guys Peace out See you again See you again Bye